Oke guys match point untuk EVOS Glory ya guys ya jadi tim Liquid Aura Indonesia wajib kudu menang di game yang ketiga untuk memaksakan menjadi game keempat jadi 2-1 pasangan EVOS menang ya otomatis menang lalu olos kebawah berikutnya akan melawan Bigetron Alpha dan tim Liquid tim Yawi dan kawan-kawan harus pulang dan gugur ya guys ya langsung aja kita tutun let's go guys di game yang ketiga disini Anavel memakai asasin lastiknya oke memang dua coach yang pernah menjadi juara ini Mas Dora BN-nya 100% terhadap nolat gila ya yes ini dia membuktikan permainan Anavel ingat pembuktian Hai apa ya kenapa Oh yang berubahnya ya enggak mau Fadya di tangan dari sang macarulis mana tadi pakai efek sana yang pakai dari tadi game satu sampai game tiga yaitu cuma dikasih klawkunnya aja Louis ini dan tim liquid tidak ada respect-respect yang dilihat di atasnya game ketiga dikasih lagi Louisnya apa akan mau jadi bawa malapetaka buat tim liquid Aura yang melepas klawkun Louis tiga kali berturut-turut guys sedangkan tadi game match yang sebelumnya antara RRK respect dia terhadap apanya si di Fembaloi Melka Harifnya dan Louisnya akhirnya di band gitu kita harus respect aja ya masif dari tim liquid Aura Tuh Anavel langsung masuk arah sana ternyata bukanlah hal yang mudah tapi mereka yang berhasil untuk mendapatkan match point terlebih dahulu tentunya tidak akan memberikan kesempatan Profesor KB kenapa Nolan yang akan dijadikan lastriknya yang pertama ini rata-rata hero purify karena untuk menghindari tinggrill juga jadi ketika menggunakan purify tim liquid Aura akan makin lebih mudah lagi dipakai gampang dikejar ya guys ya sama sama Nolan yang nanti wuup clicker koknya first load Yawinya wuup astralikol gubunnya kalau mati rugi banget ini astahfirullah hmm kabuki mencoba untuk mengamankan posisinya dengan relax and pause tapi soal itu sekabuki the loss official wah tiga pemain memang terlihat low banget sih Profesor dan itu hampir aja bisa dikejar sama kabuki namun tiga kalau terlalu overextend ya kerugian malah jadi di tangan dari liquid Aura gak sih karena mereka bawa Basya dan ternyata early advantage nya tidak dimaksimalkan dengan baik walaupun gugur yang akhirnya mencapai laku yang kepadahana vel di early game seperti ini dia tidak tumbang dan mendapatkan 2 device participation setelah ini sudah ada Skylar Skylar sudah gugur ya biasanya terus h outta ni kok dia segalanya ya ini tapi wudhu diajak bywan hihihi menengkelau daya black dragon transform anafel ngedes kesana woi 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 beredih kah framespikcoh jauh woi 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 Sheどah straивал iya Bahkan memberikan pressure yang luar biasa di area dari Gold Lane. Begitu juga dengan Fluffy dan Anavel yang dari tadi farming dengan bebasnya Hunter. Farming terus Anavel. Gila. Sangat-sangat early. Untuk tipikal hero assassin. Dengan keuntungan yang berlimpah semenjak dia mendapatkan 2 level di atas dari Gugun. Dan ini tinggal gimana caranya EVOS mereka memaintain monster early pressure yang mereka udah dapetin sekarang Professor. Mereka gak boleh lepasin keuntungan yang sudah mereka pilih semenjak menit yang pertama. Karena sekali aja lepas. Beransi di menit keempat ini ikut duelnya ini. Wow. Kondisi dia cuma dua sih Prof. Dia antara dia snowballing dari awal. Oke Fluffy. Poncat. Anavel datang. Aran. Where are you going Aran. Beda tiga level. Retri. Langsung hilang seketika ya guys. Saya balik ke base. GG nya. Lu juga kehilangan momentum. Karena dia sudah terstil. Jungle nya dari awal. Itu k mating yang dilakukan sama Fluffy. Bener-bener mengesalkan si Professor. Iya, sword. Kalau kita ngomongin soal k mating. Uhhh. Sakit. Banyak 3 level guys. Wuh, acas Udah dapet gubunnya, GG Tapi teamfight lagi Kelakunnya, tuh dari belakang Blazing duet, aduh gak kenapa-apa Wuh, Fluffynya keceng lagi Wuh, Fluffynya pake Wuh, Fluffynya pake Wuh, kenceng Sepatu cepetnya itu Wuh, Wuh, Aish, gila Wuh, sakit No way to run, wuh Wuh, Wuh, Gila dikit lagi Almost is never enough Jadi harus diganti rotationnya dan juga dispersion tuh tadi Iya Kalah Lagi-lagi Mendapatkan keuntungan yang berlimpah Malahan, ada 3 level Dan Cloude unggul di atas Kayaknya 3 kosong Dari kuda kayak gini Yang dimiliki oleh teman-teman dari Liquid Aura Terutama untuk Gugun secara individual Iya, ini menang landing Semua dari area atas Dan juga area bawah Fluffy memegang landing Dan bahkan bisa dibilang lebih unggul Dibandingkan dengan Aran Aran bener-bener gak dikasih space Wah, Dream Dorong, Drift Wah, Watchers Oke, Kabuki-nya di belakang Kabuki-nya cari Wah, Kabuki saatnya Wah, Flicker kelakunya Siapa dicari Dicari, dicari Kabuki-nya Dicari Kabuki-nya Loncat Gak berani Terlalu deket sih Tapi atasnya Ngasih zoning Ngasih space buat Cloude Dapat mid Permainan dari Cloude Plus 1 Assassin Akan membuat lane jauh Dari teman-teman Evos Glory Akan selalu dimanage Sehingga tidak akan ada split push Dari teman-teman Liquid Aura Mereka yang harus menunggu Mereka yang harus memberikan respon Terhadap Cloude 5.600 Buat Cloude Dia udah berada di dalam kondisinya Sangat mahal Cloude Laku nih Roger Mati itu Mini-Ninimip Roger Lulus Hehehehe Kena surprise sendirian guys Ada 3 Diversionnya ke sana dia Waischoice Waischoice banget sih Gila sekarang Beda 5.600 1-sided akhirnya Dia memilih untuk menuju ke arah Tartal supaya Brunch lebih setel lagi, lebih mapan lagi saat team fight. Kondisinya dia butuh Coruscant, kondisinya dia butuh Wyroman. Kuset dah bak si Ianya baru Guardian Helmet. Oh! Ini dia yang dicari dari Anavel dengan last picknya Momo Chan. Karena Kabuki menggunakan Purify, jadi tidak akan ada escape skill setambahan lagi dengan Battle Spell. Wah ini aku bisa bilang dominasi yang menggila sih dari Vos. Tim Liquid. Wuhhh Flicker. Gak ada Flicker guys, 2 menit di depan. Trigger Flicker yang mahal banget Momo Chan. Lihat, dia pernah sempat trigger Flicker YSKL. Dan dimana kondisinya sekalipun YSKL kelihatan sekarang. Dia gak akan bisa lari pas ditumbang. Dan kalaupun dia gak bertahan dan keluar base-nya, dia berarti harus relakan inner turretnya. Dan sekarang masalahnya invasi jungle udah mulai dilakukan juga oleh pemain Menda Reforce. Brands dapetin space yang banyak banget. Ini krautnya terlalu snowball. Hehehe. Ya dan tidak bisa diintekan. Karena sekalipun nanti akan ada solusi untuk bisa take down lain di depan dari Evos Glory. Anavel dan Brands akan selalu berpecar. Uuhh sepedanya guys tuh. Yujong beda 1400. Tuh, Anavel beda 3000. 900, seped 4000. Kalau dia beda hampir 2000. Wow, 4000. Ngeri banget. Dia ada 5 level guys. Tuh, Anavel 15. Gun 10. Dia ada 5 level. Ini benar keuntungan bagi nombor. Uuhh. Anti klimaks untuk Aura ya. Membuat Evos Glory dengan 7000 gold difference. Ini yang sangat kuat itu ada 2. Anavel dan Brandsnya. Gimana cara mereka menghentikan 2 ini ketika mereka tidak punya tower of surprise. Menurut aku sih memang sebenarnya dari time liquid mereka harus untuk bawa game ini menuju barang. Buah, Flavia di taruh situ guys. Di bawah. Mereka bawa Roger yang. Apa nih kemana tadi? RSG. Tempatnya. Pemegang magic damage yang cukup mengerikan di arah metode late game. Itu mungkin hindari beberapa skirmis. Hindari beberapa team fat besarnya yang bakal dibukan oleh pemain main dari Evos. Itu mungkin bisa menjadi kunci profesor. Untuk di game yang ketiga kali ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari... dari perseteruan yang ada. Flavia itu. Oh Flavia ketahuan. Masal ikutnya. Mau di all in ke Flavia? Wihihi. Di versennya kesana. Oh Flavia. Wah dibating. Hmm. Udah nabrak. Gak bisa dapat dong jadi Lordnya. Aduh. Udah pakai roda-roda guys. Gak bisa datang. Uih. Hampir loh. Gak pakai Rayet. Ini bagian Anavelnya. Hampir aja guys. mungkin temen-temen dari tim Lager Aura ada asumsi kalau temen-temen dari Evo's glory akan cokin dengan diversion ketika keuntungan mereka 9000 seperti ini tapi sekarang bisa MC kayaknya guys untuk mencoba untuk mencari celah dimana kira-kira dreams bisa melakukan hancur sih kalau pertama pasti udah apa kena surprise wuhh inklusionnya digeset atas waa enggak bisa annavelnya annavelnya ngejar siaran di belakangnya timnya lagi kemenjadian jatuh untuk mereka bersinar Evo's glory di mode play-off memang tidak boleh diremehkan berbeda dengan rivalnya yang pulang Evo's glory memilih bertahan wuhh konsistensi sang rookie jungler dan bahkan munculnya bayi macan yang baru annavelnya The Rising Star Anoffel Redemption Wow Kita lihat handsetnya Siapa yang nangis ini Dari tangan-tangan ini Si harusnya jungler Si gugun ini Nangis Mungkin bukan Di season ke-13 Tapi at least Tim Liquid Mereka bersudah Berusaha Dengan semaksimal mungkin Mantan timnya dulu ya Tapi comeback Mungkin bisa terjadi Nice try Nice try Nice try Nice try good Keep stronger Oke guys segitu aja ya guys Ternyata akhirnya Evos Glory Mode turnamen Mode playoff ya guys ya Dan menurut saya Kenapa Evos Glory bisa Kayaknya jadi gila gitu permainan guys Karena di seminggu dua minggu ini Kita rehat playoff Dia tetap ikut turnamen guys Turnamen lainnya Dua turnamen diikutin Dan hasilnya juga bagus guys Terus dia lolos di babak yang sampai ke babak Apanya Offline nya Jadi Sambil dia scream Latihannya pun Apa Implementasinya Dia ada juga di turnamen Jadi Tetap panas dia Untuk Aura Team Liquid Nice try Untuk Aaron Nice try Tidak ada taunting dari Aaron Ya guys ya Jangan lupa guys Bantu like, comment, share, dan subscribe Sekali lagi Selamat untuk Evos Glory Dan besok akan ketemu Bigatron Alpha Dadah guys Sampai jumpa